Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Silvi Agustina dari Tasik Malaya Ustadz saya ingin bertanya Kalau ada orang yang meminta sedekah Terus kebetulan juga ada tetangga yang Mau minjam uang untuk biaya Melahirkan, kira-kira lebih besar mana Pahalanya? Sedekah kepada orang Yang pertama tadi atau ngasih pinjaman Ke orang yang mau melahirkan? Terima kasih Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, ini pertanyaan Melarik sekali ya dari Silvi Dari Tasik Malaya Ini lebih besar pahala mana Memang menghutangkan Dengan pahala sedekah Tentu pada dasarnya pahala sedekah Lebih besar daripada pahala menghutangkan Karena ketika kita sedekah Kita memberikan harta tanpa berharap Akan dikembalikan, beda dengan Ketika kita menghutangkan Kita memberikan bantuan Tapi ada kewajiban untuk mengembalikan Dan ini Sebagaimana yang disabdakan oleh Labi Muhammad SAW Riwayat Ibn Mas'ud Kata Nabi Tidaklah seorang muslim itu Meminjamkan dua kali Kecuali pahalanya sama dengan Pahala sedekah satu kali Dari hadis ini kita ketahui bahwa Pahala sedekah lebih besar daripada Pahala menghutangkan Karena satu berbanding dua Untuk mendapatkan satu kali pahala sedekah Harus dua kali menghutangkan dulu Begitu Jadi pahala sedekah lebih besar daripada pahala menghutangkan Ini masuk akal Tetapi memang dalam hadis yang lain disebutkan Jadi ketika Nabi diajak jalan-jalan oleh Malaika Jibril ke surga Pada saat Isra Mi'raj Disitu Nabi melihat ada salah satu pintu surga Yang ditempel tulisan Tulisannya itu Ketika dibaca oleh Nabi Nabi merasa heran Kenapa heran? Karena tulisannya dianggap agak bertentangan dengan apa yang diakini oleh Nabi Apa isi tulisannya? Tulisannya itu berbunyi As-sadaqotu bi'ashri amthaliha walqordu bi'thamaniya ta'asyar Sedekah itu 10 kali lipat pahalanya Sedangkan menghutangkan 18 kali lipat Nabi heran Kok bisa pahala menghutangkan 18 kali lipat Sedangkan sedekah cuma 10 Gitu kan Padahal selama ini Nabi taunya bahwa sedekah lebih besar daripada pahala menghutangkan Akhirnya Nabi pun langsung klarifikasi Langsung bertanya kepada Malaika Jibril Ya Jibril Mabalul qordi afdolumina sadaqah Ya Jibril kok bisa pahala menghutangkan itu lebih besar daripada pahala sedekah Apa jawab Jibril? Li'anlah sail yas'alu wa'indah walqord wal mustaqrid la yastaqrid illa min haja Karena orang yang minta-minta biasanya dia minta itu padahal dalam keadaan punya Dia minta bukan karena butuh Tapi karena memang mentalnya mental pengemis Karena banyak juga pengemis di kota besar itu biasanya dia mengemis Padahal di kampungnya dia orang kaya Rumahnya mewah Bahkan ada kolam renangnya Tapi di Jakarta di kota-kota besar dia sebagai pengemis Jadi pengemisnya itu bukan karena butuh sebetulnya Tapi karena memang profesinya Karena dia passionnya dalam bidang mengemis Nah tapi wal mustaqrid la yastaqrid illa min haja Tapi orang yang berhutang biasanya dia tidak berhutang kecuali dalam keadaan butuh Dia kalau sampai berhutang berarti memang sudah mendesak Maka dalam masa seperti ini Maka pahala meminjamkan itu bisa lebih besar daripada pahala sedekah Ketika orang yang kita kasih sedekah itu memang tidak terlalu butuh Sedangkan orang yang minjam ini memang dia dalam keadaan sangat butuh Tadi misalkan ketika istrinya mau melahirkan Dia butuh uang maka minjam Maka lebih baik kita pinjam kepada orang tersebut Daripada kita sedekahkan kepada orang yang kurang tepat Maka dalam hal ini Pahala meminjamkan bisa lebih besar daripada pahala sedekah Tapi kalau sama-sama butuh tentu lebih baik kita sedekahkan Sedekah lebih utama daripada pahala dari menghutangkan Kalau memang kita mampu untuk menyedekahkan harta tersebut Kira-kira itu jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!